Han Bukong Jilid 16. Kebanyakan pelaut yang bekerja di kapal ini memang berwajah bengis, semuanya memandang Lam Kiong Peng dengan sorot metu yang was-was serupa binatang buas lagi mengincar mangsanya. Diam-diam Lam Kiong Peng juga waspada, sebaliknya Hang Men Tian seperti tak mengacuhkan. Setiap pagi pada waktu Seng Surya baru terbit, tentu Hang Men Tian berdiri di haluan kapal, selain itu dia hanya duduk minum arak di dalam kabin, makin jarang dia bicara, terkadang sehari suntuk tidak buka suara. Selain minum arak sendiri, setiap kali ia pun membujuk Lam Kiong Peng ikut minum beberapa cawan arak yang keras itu. Tapi bila melihat si tukang masak, kudisan itu membawakan makanan, hati Lam Kiong Peng lantas mual, tanpa didorong dengan arak memang sukar menelan makanan itu. Tukang masak kudisan itu sungguh sangat jorok, terkadang tidak cuci muka sehingga masih belekan. Untungnya dia memang mahir mengolah makanan yang sangat menocoki selera sehingga biarpun menjemukan masih dibiarkan saja. Sepanjang hari tukang masak itu hanya tertawa linglung, segala urusan tak diacuhkannya, bila melihat Lam Kiong Peng ia suka menyengir, sebaliknya Lam Kiong Peng cepat melengus. Beberapa hari kapal berlayar, laut luas tanpa kelihatan tepinya. Apakah masih jauh demikian Lam Kiong Peng sering bertanya. Sabar, setibanya di sana akan kau tahu sendiri, jawab Hang Men Tian dengan dingin. Makin lama kapal berlayar, air muka orang tua itu pun tambah kelam, arak yang diminum juga tambah banyak, dengan sendirinya ini agak janggal, sebab umumnya orang yang pulang, semakin dekat rumah sendiri seharusnya semakin senang. Kenapa dia justru tambah murung? Malam ini ombak sangat besar, Lam Kiong Peng lebih banyak minum arak dan terkenang kepada ayah bunda, hati merasa kesal. Ia melangkah ke atas geladak dan bersandar di haluan, dilihatnya bintang bertaburan di langit, suasana sepi, hanya debur ombak yang terdengar. Selagi pikirannya merasa lapang, sekonyong-konyong didengarnya di bawah geladak suara tertawa orang yang khas, menyusul ada suara orang melangkah tiba, suara tertawa itu dikenalnya sebagai suara si tukang masak kurisan itu. Sesungguhnya Lam Kiong Peng tidak suka melihat orang ini, kening bekernyit dan berusaha menggeser ke bagian yang gelap. Waktu berpaling, terlihat dua kelasi menarik si kudisa naik ke atas geladak. Mestinya Lam Kiong Peng hendak tinggal pergi, demi melihat gerak-gerik ketiga orang ini rada mencurigakan, tergerak pikiran Lam Kiong Peng, cepat ia sembunyi di balik kabin. Kedua kelasi yang kurus dan gesit itu bernama Kim Siong, seorang lagi si jurumudi bernama Tio Chin Tong, kedua orang ini adalah kelasi yang berpengalaman dan disegani di antara sesama kelasi, maka Lam Kiong Peng kenal mereka. Begitu melompat ke geladak dan memandang sekeling, dengan pelahan Kim Siong lantas mendesis, sepi. Coba periksa lagi, apakah jurumudinya kawan sendiri atau bukan sahut Tio Chin Tong. Mereka bicara dengan bahasa sandi kaum bandit, hal ini menimbulkan curiga Lam Kiong Peng. Dilihatnya Kim Siong lantas memeriksa keadaan sekitar geladak, ia sempat lewat di samping tempat sembunyi Lam Kiong Peng, lalu lapor kepada kawannya, aman, hanya jurumudi berada di kabinnya dan agaknya sedang mengantuk. Tio Chin Tong mengangguk, si jurumasak kudisan diseretnya ke samping setumpukan barang muatan. Si kudisan kelihatan sempoyongan, muka pun pucat. Seret, Tio Chin Tong melolos belati yang terselip pada sepatu bot yang dipakainya, lalu lati yang mengkilat itu bergerak-gerak di depan hidung si jurumasak, Desisnya dengan meyeringai, kau ingin mati atau minta hidup. Dengan titik dengan sendirinya ingin hidup, jawab si kudisan dengan gelagapan karena ketakutan. Kalau ingin hidup harus tunduk kepada perintahku, kata Tio Chin Tong. Terus terang, kami ini adalah tokoh-tokoh yang biasa membunuh orang tanpa berkedip, jika memang biasa berkacimpung di lautan tentu pernah kau dengar nama kami, aku inilah Haipa, Singalaut, Tio Lotoa dari Haipapang, kawanan bajak Singalaut, di sekitar Ciusan. Juru masa itu tampak malengak, jawabnya dengan gemetar, ah, tentu-tentu hamba akan menurut. Memangnya kau berani membantah, jengek Tio Chin Tong. Lalu ia mengeluarkan satu bungkusan kertas dan berkata pula, nah, besok hendaknya kau masak kuah ayam yang sedap separoh isi bungkusan ini masukkan ke dalam kuah dan separoh lagi campurkan pada makanan lain. Eh, kuah ayam kan tidak perlu pakai merica, ujar si kudisan dengan lagak seorang lima sak. Sialan, omel Tio Chin Tong. Ini bukan merica melainkan racun, tahu. Barang siapa makan si titik saja, dalam sekejap akan mampus dengan metu hidung telinga mulut keluar darah, maka ingat, jangan kau anggap sebagai gula dan kau makan, sesudah urusan beres dan tuanmu mendapat rejeki nomplok, Tentu kau pun akan kami bagi sedikit. Tapi bila urusan ini sampai bocor, biar kami cencang dirimu lebih dulu dan kami buang ke laut sebagai umpan ikan. Tahu. Juru masak itu menjura dan mengiakan berulang. Kim Jong tertawa, katanya, menurut pengamatanku selama beberapa hari ini, rejeki ini memang sukar dinilai jumlahnya. Cuma si buntung itu jelas bukan lawan yang empuk, juga si makhluk aneh itu, malahan si bagus itu pun kelihatan bisa sejurus dua. Tio Chin Tong mendengus, hektometer, kecuali mereka, apakah kau kira Ong Ti, San Chiao dan si jurumu di Lilosam itu adalah orang baik? Ku rasa tujuan mereka ikut dalam kapal ini juga tidak bermaksud baik, besar kemungkinan mereka pun sahabat kalangan hitam. Cuma mereka bukan segaris dengan kita, besok kita kerjai mereka sekalian. Mereka bicara dengan lirih, namun dapat didengar jelas oleh Lam Kiong Peng, diam-diam anak muda itu terkejut dan bersyukur juga, untung kudengar tipu muslihat mereka, kalau tidak bukan mustahil akan dikerjai mereka. Selagi berpikir, sekonyong-konyong dari sebelah kiri terdengar suara mendesir, sesosok bayangan orang melayang tiba. Langsung pendatang ini mendengus, hektometer, Tio Lotoa, keji amat hatimu, sampai kami bersaudara juga akan kau kerjai? Air muka Tio Chin Tong berubah, ia melompat mundur sambil membentak, siapa? Bayangan orang itu melangkah maju, tertampak wajahnya yang kaku, tangan besar kaki panjang dia inilah Lilosam, si jurumu di. Tio Chin Tong dan Kim Song siap siaga, sebaliknya Lilosam seperti tidak mengacuhkannya, pelahan ia melangkah ke sana dan berucap anjing kudisan, serahkan racunnya tadi. Juru masak kudisan itu ketakutan dan sembunyi di tengah tumpukan barang muatan sehingga mirip anjing kudisan memang. Belum lagi si juru masak menjawab, mendadak Tio Chin Tong membentak, kau serahkan jiwamu. Sekali belati terangkat segera ia hendak menerjang maju. Nanti dulu, seru Lilosam mendadak. Rupanya engkau tidak tahu maksudku, ku minta racun ini tidaklah berniat jahat, hendaknya ingat, si buntung itu tokoh macam apa, masa dia dapat dibereskan dengan sebungkus racun begini saja? Jika ketahuan, engkau bisa mati konyol malah. Lekas lemparkan racun itu ke dalam laut, biarlah kuatur rencana lain untuk membereskan mereka. Tio Chin Tong ngurung menyerang, tapi mulutnya tetap garang, hektometer, kau ini apa, aku haipa Tio Lotoa harus tunduk padamu. Hektometer, jadi tidak kau kenal diriku jengek Lilosam, mendadak ia melangkah maju lagi dan mendesiskan dua-tiga kata dengan lirih. Seketika air muka Tio Chin Tong berubah, badan gemetar dan terang, belati pun jatuh, ucapnya dengan terputus-putus, Hah engkau mengapa, titik, titik, tanda petik. Tidak perlu banyak omong, lekas kembali ke kamarmu dan tidur saja, tiba saatnya tentu akan ku beritahukan padamu. Ujar Lilosam, hai papang kalian telah bekerja dengan susah payah, tentu takkan ku bikin rugi kalian. Terpaksa Tio Chin Tong mengiakan dan melangkah pergi dengan menarik Kim Siong. Si juru makan kudisan juga mau ikut pergi dengan takut-takut, mendadak Lilosam mencengkeram lengannya sambil membentak, kurang ajar. Kau berani berlagak dungu di depan tuanmu. Serahkan nyawamu. Berbareng itu sebelah tangannya terus mengeliantam kepala orang. Lam Kiong Peng menjadi heran apakah mungkin si kudisan ini samaran seorang tokoh persilatan. Dilihatnya juru masak itu ketakutan hingga terkulai lemas di lantai, pukulan Lilosam tampaknya segera akan membuat batok kepalanya hancur tapi dia masih gam saja. Tak terduga pukulan Lilosam itu mendadak berhenti setengah jalan, dia hanya menepuk pelahan pada pundak si kudisan dan berkata, Jangan takut, aku hanya mencoba dirimu saja. Nah, pergilah sekarang. Apa yang diperbuat dan apa yang dibicarakannya air mukanya tidak pernah berubah, tetap kaku DM dingin. Habis bicara ia lantas kembali ke tempat kemudi. Si kudisan lantas merambat turun ke bawah geladak, sinar matanya melirik sekejap ke tempat sembunyi Lam Kiong Peng seperti tidak sengaja. Melihat sekeliling tiada orang lagi, pelahan Lam Kiong Peng menyelingap kembali ke kamarnya, tapi baru saja diam senarik pintu kamar, tiba-tiba diketahuinya dalam kegelapan sepasang mat mencorong sedang menatapnya, orang seperti sudah sejak tadi menunggunya di balik pintu, Lam Kiong Peng terkejut, segera ia siap menghadapi segala kemungkinan. Tapi setelah diamati, kiranya dia bukan lain daripada si mahluk aneh yang dipanggil Jip Ko itu. Jip Ko menyengir sehingga kelihatan barisan giginya yang putih panjang serupa taring itu lalu melangkah pergi. Kejut dan heran Lam Kiong Peng, ia pikir apakah mahluk aneh ini pun mendergar percakapan orang-orang tadi? Mengapa dia tidak bertindak sesuatu? Ia lantas masuk ke dalam kabin dan mencari Hang Men Tian, dilihatnya orang tua itu asyik minum arak di bawah cahaya lampu yang sudah redup. Orang dua cacat ini seakan-akan tidak tidur dan juga tidak makan nasi, dia seperti dilahirkan melulu untuk minum arak saja. Tanpa menoleh ia menegur Lam Kiong Peng, belum tidur? Apa mau minum dua cawan? Sekarang Ciam Pua boleh minum sepuasnya, selanjutnya mungkin tidak dapat minum lagi, kata Lam Kiong Peng. Hang Men Tian tertawa, masa di dunia ini ada sesuatu urusan yang dapat membuatku tidak minum arak wah, rasanya aku jadi ingin tahu apa urusannya. Habis bicara ia menenggak lagi satu cawan. Apakah Ciam Pua tahu kelasi kapalmu ini, adalah kawanan bajak yang biasa main bunuh dan rampok kata Lam Kiong Peng, lalu diceritakannya apa yang dilihat dan didengar tadi. Siapa tahu Hang Men Tian tetap tenang saja. Dengan kening bekerengit Lam Kiong Peng berkata pula, meski Wampua juga tidak menguatirkan gangguan penjahat itu, tapi setelah kutahu maksud jahat mereka, sedikit banyak harus mengawasi gerak-gerik mereka. Memangnya kau kira aku tidak tahu, jawab Hang Men Tian dengan tergelak. Sejak mereka menginjak kapal ini segera ku tahu mereka tiada seorang pun. Orang baik. Hanya si kudisan yang kelihatan linglung itu bukanlah sekomplotan mereka, sebab itulah ku suruh di kudisan menjadi juru masak. Namun aku tetap mengawasi gerak-gerik mereka, untuk menjaga segala kemungkinan, di dalam arak sudah ku taruh obat penawar segala macam racun. Makanya setiap kali makan ku suruh kau minum dua-tiga cawan untuk berjaga bila mana diracun, apabila mereka berani main kekerasan, haha itu berarti mereka mencari mampus sendiri. Kau lihat sepanjang hari aku selalu minum arak, apa kau kira aku bisa mabuk? Diam-diam Lam Kiong Peng menghela nafas, ucapnya. Kehebatan Ciam Pua sungguh sukar dibandingi siapapun. Hang Men Tian tertawa bangga, lalu berkata pula, sebenarnya aku cuma tua keladi dan dapat melihat segala sesuatu dengan lebih jelas, bila usiamu juga setingkat diriku tentu akan kau rasakan segala tipu muslihat di dunia ini tidak lebih hanya begini-begini saja. Cuma Lilo Sam itu tampaknya memang seorang tokoh yang tidak boleh diremahkan, entah dia berasal dari orang macam apa. Orang ini pasti mempunyai asal-usul tertentu, tapi di depan Loh Ciam Pua masakah dia mampu berbuat sesuka hatinya ujar Lam Kiong Peng. Tidak peduli bagaimana asal-usulnya, yang jelas dia suruh orang Sityo jangan menaruh racun dalam makanan, hal ini menandakan dia cukup cerdik. Ujar Hang Men Tian, padahal betapa hebatnya racun atau obat bius, dimanapun dia campurkan, jika tidak ku ketahui hal ini kan berarti sia-sia hidupku selama sekian puluh tahun di dunia ini. Apakah Ciam Pua tidak ingin membongkar tipu muslihat mereka tanya Lam Kiong Peng. Jika ku bongkar rencana keji mereka dan membunuh mereka, lalu siapa yang akan menjadi kulit di kapal ini Hang Men Tian tergelak. Kawanan penjahat ini memang sia bertemu dengan diriku. Mendadak hati Lam Kiong Peng tergerak, tanyanya, apakah mungkin Ciam Pua hendak menggunakan mereka untuk memenuhi daftar belanja yang terakhir itu? Memang begitulah, ujar Hang Men Tian dengan tertawa. Sudah ku duga ada orang akan mengantarkan dirinya sendiri maka aku pun tidak perlu repot mencari-cari orang. Setiba di sana, ha-ha titik mendadak ia berhenti tertawa dan menenggak arak lagi. Lam Kiong Peng hanya menjeleng kepala saja, dirasakan orang tua ini selain mengagumkan, juga menakutkan. Dilihatnya alis orang tua itu berkerut rapat, serupa menanggung urusan ing membuatnya masgul, maka arak terus ditenggaknya secawan demi secawan. Mendadak ia berpaling dan berkata pula kepada Lam Kiong Peng, selama hidupku hanya ada suatu penyesalan, apakah kau tahu urusan apa? Lam Kiong Peng menggeleng dan menjawab tidak tahu. Berak, mendadak Hang Men Tian menggaburkan cawan arak di atas meja, lalu berkata, Urusan yang membuatku menyesal selama hidup ini adalah minum arak tidak pernah mabuk, biarpun ku minum sepanjang hari pikiranku tetap jernih, sungguh aku sangat menyesal mengapa bisa terjadi begini. Minum tidak pernah mabuk, itu tandanya takaran minum lociampu yang luar biasa, masa dibuat menyesal malah ujar Lam Kiong Peng. Kembali Hang Men Tian menenggak tiga cawan pula, lalu berkata, manusia minum arak sebenarnya untuk menghilangkan rasa kesal. Orang yang takaran minumnya kurang kuat, cukup sedikit minum saja sudah melupakan semua kesedihan, dan inilah yang dicari. Orang yang kuat takaran minumnya, sudah banyak arak yang diminum-diminum dan tetap tidak mabuk, selain makan. Waktu juga makan biaya, hal ini kan tidak menguntungkan. Jika serupa diriku, selamanya minum tanpa mabuk, jelas ini kemalangan besar dan terlebih harus disesalkan. Urayan orang tua ini sungguh tidak dimengerti oleh Lam Kiong Peng, ia tertawa dan berkata, Selama hidup lociampu gagah perkasa, namamu termasuhur di seluruh jagad, sesudah tua pun tirakat di Cusin Tian, tempat yang serupa sorga loka bagi pandangan setiap orang persilatan. Semua ini sukar dibandingi orang lain. Mengapa lociampu justru menggunakan arak untuk menghapus rasa kesal Cusin Tian? Hang Men Tian bergumam dengan terkesima, mendadak ia memberi tanda, aku sudah dikawani oleh arak, boleh kau pergi tidur saja. Sungguh Lam Kiong Peng tetap tidak mengerti mengapa orang tua itu selalu murung. Esok paginya ia naik ke atas geladak, dilihatnya Tio Chin Tong, Kim Chong dan Lila Sam masih tetap bertugas seperti biasa. Dengan sendirinya ia pun berlagak tidak tahu apa-apa, cuma diam-diam ia pun gegetun bagi nasib malang beberapa orang ini. Selama beberapa hari terakhir ini Hang Men Tian juga tampak pendiam, hanya kero minum araknya tambah banyak. Melihat orang tua itu semakin lama semakin lesu hati Lam Kiong Peng juga ikut tertekan dan lesu serupa binatang buas di dalam kurungan itu. Maklumlah, di tengah lautan makanan dan air minum adalah benda paling berharga, dengan sendirinya tidak ada rangsum yang cukup bagi kawanan binatang itu, ditambah lagi ombak besar yang mengembang ambingkan kapal, betapapun kawanan binatang itu pun mabuk sehingga binatang yang biasanya buas dan garang tersiksa hingga lemas dan lesu, sama sekali kehilangan kegarangannya, sampai suara meraung pun jarang terdengar. Memandangi Hang Men Tian dan memandang pula kawanan binatang buas itu, tanpa terasalam Kiong Peng menghela nafas. Layar mengembang, kapal terus laju di tengah lautan yang tiada kelihatan ujung pangkalnya. Lilosam dengan wajahnya yang kaku itu duduk di pinggir kapal dan sedang memancing ikan. Menjelang maghrib, Hang Men Tian juga membawa buli-buli arak dan bersandar di tiang layar untuk menyaksikan orang mancing. Masa ikan laut juga mau dipancing? Tanya Lam Kiong Peng dengan tertawa. Asal ada umpan, ikan dimanapun dapat dipancing, ujar Hang Men Tian. Belum lenyap suaranya, mendadak Lilosam menarik tali pancing, benar juga seekor ikan kakap kena di kailnya. Aha, bagus, ikan ini pasti sangat lezat, cuma sayang di sini tidak ada ahli masak serupa ibumu, kata Hang Men Tian dengan gegetun. Menyinggung ibunya, Lam Kiong Peng menjadi sedih, tapi segera ia tertawa cerah dan berucap, rasanya caraku masak pun lumayan. Apa betul Hang Men Tian menegas dengan girang? Tentu saja betul, jawab Lam Kiong Peng. Untuk membuat senang hati orang tua ini, dia benar-benar bawa ikan hasil kaitan Lilosam itu ke dapur. Hendaklah maklum, kepandaian memasak pun diperlukan kung fu, sesuatu keahlian disebut kung fu, jadi arti kung fu tidak identik dengan ilmu silat, yang khas, antara lain kera memotong, bahannya, apinya, rempah-rempahnya. Semuanya memerlukan kepandaian khusus. Bakat Lam Kiong Peng memang tinggi, selain ilmu silat dan kesusastraan, dalam hal masak-memasak ia pun belajar dan cukup menguasainya. Maka tidak seberapa lama seporsi Ang Shouhai sudah dibawa keluar, ternyata memang sangat hebat, baik warna, bau maupun rasanya, semuanya memenuhi selera Hang Men Tian. Sembari makan Ang Shouhai berulang-ulang ia menenggak arak, hanya sebentar saja seekor ikan sudah tersisa kepala dan ekornya saja. Kenapakah sendiri tidak makan Ang Shouhai buatan sendiri sesudah kenyang makan baru Hang Men Tian ingat kepada Lam Kiong Peng yang sejak tadi hanya menyaksikan dia makan. Dengan tersenyum Lam Kiong Peng menyumpit ekor ikan, ekor Ang Shouhai biasanya kering dan rasanya seperti keripik, dengan nikmatnya anak muda itu mengunyah keripik ekor ikan itu. Ia pun gembira melihat Hang Men Tian makan Ang Shouhai dengan bernafsu. Waktu menoleh, Hang Men Tian melihat si mahluk aneh Jipko berdiri di samping dan biji lehernya naik turun, tampaknya hampir mengiler, dengan tertawa ia berseru, apakah kau pun ingin makan? Ambil saja kepalanya. Tanpa disuruh lagi segera Jipko comot kepala ikan terus dijejalkan ke dalam mulut dan dikunyah kulit bersama tulangnya, caranya makan sungguh rakus serupa binatang buas saja. Haha, ibunya ahli masak, anaknya juga lumayan titik. Selagi Hang Men Tian berseru memuji, mendadak suaranya berubah serak dan mata melotot, ia meraung, wah, celakal. Langsung sebelah tangannya terus mencangkram ke arah Lam Kiong Peng. Karena bingung, Lam Kiong Peng diam saja, tapi gerakan Hang Men Tian itu ternyata bukan menyerang melainkan merampas sisa tulang ikan yang masih belum habis dimakan anak muda itu. Bangsat, aku jadi terjebak juga olahmu bentak Hang Men Tian dengan beringas, langsung ia sambitkan tulang ikan yang dirampasnya itu ke arah Lilosam yang memegang pancing dan berdiri di pinggir kapal sana. Namun cepat Lilosam sempat menegas. Hang Men Tian lantas berteriak, makanan beracun. Lekas binasakan kawanan bangsat ini. Serentak ia melompat bangun dan tongkat berputar. Tanpa ayasi makhluk aneh Jipko segera bertindak, ia meraung serupa binatang buat terus menerkam salah seorang anggota Hai Papang itu seakan-akan pecahnya linya dan tidak tahu menghindar, segera ia terpegang, ke sepuluh jarinya Jipko mencengkera masuk ulu hatinya, baru saja ia menjerit sudah lantas binasa. Waktu Jipko menarik tangannya, isi perut orang itu kena dirogoh keluar seluruhnya, bahwa isi perut korbannya terus dilalapnya serupa binatang buas benar-benar. Kelihatan sinar matanya yang jelilatan, mukanya penuh berlepotan darah, sembari tertawa aneh ia menerkam lagi korban yang lain. Keruan orang itu ketakutan setengah mati, segera ia hendak kabur, tak terduga belum lagi lenyap suara tertawanya, mendadak kedua matu Jipko mendelik terus jatuh terjengkang, darah tampak mengucur dari mulutnya. Sekalian Tam Lam Kiong Peng juga membinasakan seorang lelaki lalu, bergebrak dengan Kim Siong, tapi baru satu dua gebrakan tiba-tiba kepala terasa pening dan hampir tidak tahan. Diam-diam ia mengeluh bisa celaka. Betapapun ia tidak ingin jatuh di tangan kawanan bandit ini, segera ia bergerak hendak terjun ke laut. Siapa tahu mendadak Tio Chin Tong sempat menarik ikat pinggangnya, katanya sambil menyeringai, huh, masa kau ingin mati dengan enak? Di sebelah sana secepat terbang Hang Men Tian lantas menubruk Lilo Sam, melihat betapa lihai orang tua itu, mau tak mau Lilo Sam merasa takut. Ia tidak berani melawan tapi melompat mundur sambil menjengek, hektometer, tua bangka, masakah engkau tidak segera roboh? Namun gerakan Hang Men Tian terlampau cepat baginya, sekali raih baju Lilo Sam sempat dipegangnya. Saking kagetnya Lilo Sam meronta sekuatnya, bret, baju robek, pecahnya Lilo Sam, tanpa pikir ia terjun ke dalam laut untuk menyelamatkan diri. Serentak Hang Men Tian membalik tubuh, pengkatnya menyambar seorang lelaki. Perayawakan Orning ini sangat kekar, mukanya juga buas, ia bermaksud menangkis, tapi tahu-tahu dia kena dicengkeram Hang Men Tian dan diangkat terus dilemparkan hingga terbanting di geladak. Ia hanya sempat meraung, segera kepala pecah dan otak berhamburan. Tanpa berhenti Hang Men Tian menubruk pula ke arah Kim Siong. Ia menyadari keracunan, maka niatnya membinasakan segena penjahat di atas kapal. Tak terduga racun yang masuk tubuhnya teramat banyak, obat lius ini pun lain dari yang lain, biarpun dia memiliki luakang tinggi tetap tidak tahan. Terasa matu berkunang-kunang, bayangan Tio Cintong mulai berubah dua dan dari dua menjadi empat dan lebih banyak lagi, semuanya melayang kian kemari di sekitarnya. Ia tahu tidak sanggup tahan lagi, sungguh celaka, seorang gagah perkasa harus jatuh di tangan orang pengecut tak dikenal. Mendadak ia merawung sambil melemparkan tongkatnya, lalu roboh terkapar. Serangan terakhir ini menggunakan segenap sisa tenaganya, tentu saja dasyat sekali. Ketika tongkat itu menyambar tiba, Kim Siong seperti tidak tahu kera bagaimana harus menghindar. Rupanya nyalinya pecah saking takutnya sehingga dia melongo seperti patung, keruan titik dadanya ditembus oleh tongkat baja dan terpantek di lantai kapal. Semua ini terjadi dalam sekejap, kelasi kapal yang beruntung tidak mati menjadi ketakutan juga, semuanya gemetar. Yang tersisa tanpa cedera hanya si juru masak kurisan saja yang sibuk bekerja di dapur, ketika mendengar ramai-ramai digelada dan jeretan ngeri, buru-buru ia naik ke atas untuk melihat apa yang terjadi. Dalam pada itu Lam Kiong Peng, Hang Men Tian dan si mahluk aneh Jipko sudah roboh terkapar, hanya burung beo saja yang masih terbang Kian kemari, dan hinggap di sana sini sambil menjerit, lucu ha ha, lucu. Dengan basah kuyuk lilosam merangkak ke atas kapal lagi, setelah memandang sekeliling, ia berucap, mendingan, cuma mati empat. Lemparkan mereka ke laut, cuci bersih papan geladak, esok akan kubereskan mereka bertiga. Meski mengalami kejadian ini, dia tetap tenang saja, ia tutup beberapa kali pada tubuh Lam Kiong Peng. Hang Men Tian dan si mahluk aneh Jipko, ini pun tidak mengurangi rasa khawatirnya, ditambahi lagi ikatan tali yang ketat pada tubuh ketiga tawanannya, habis ini barulah ia tinggal pergi. Tio Chin Tong dan Iain lain tentu saja sangat kagum atas hasil tipu lilosam itu, mereka lantas membersihkan lantai geladak. Kiranya tadi lilosam menggunakan obat bius yang paling keras pada umpan pancing, ikan yang dapat dikailnya itu makan umpan yang penuh racun, karena tidak menduga akan hal ini, apalagi Hang Men Tian melihat sendiri. Ikan itu baru saja ditangkap dari dalam laut, Ang Sio Hai juga diolah sendiri oleh Lam Kiong Peng, maka tanpa sangsi ia makan ikan saus manis itu. Tak tersangka bahwa ikan yauk dianggapnya pasti bersih itu justru telah ditarui obat bius yang tidak dapat dipunahkan oleh sembarangan ohat penawar, ketika Hang Men Tian menyadari apa yang terjadi dan bermaksud menolak keluar racun yang masuk tubuh, namun sudah kasip, akhirnya tokoh yang tidak ada bandingannya toh kena diringkus orang tanpa berdaya. Setelah lewat sekian lama, ketika hari sudah pagi, lilosam sudah kenyang tidur dan keluar dari kamarnya, lalu ia menyuruh orang menyeram Hang Men Tian bertiga dengan air dingin, akhirnya barulah mereka syuman. Segera Lam Kiong Peng merasakan cahaya matahari yang menyilaukan mata, namun tubuh sama sekali tidak dapat berkutik. Terdengar lilosam mendengus, hektometer, hanya dengan sedikit perangkap saja kalian lantas terjebak, rupanya hanya begini saja kelihayan kalian. Waktu Lam Kiong Peng memandang ke sana, terlihat Hang Men Tian dan si mahluk aneh Jipko juga teringkus seperti dirinya dan tidak dapat bergerak. Tertampak lilosam memegang cambuk panjang, ujung cambuk menuding hidung Hang Men Tian dan lagi menegur, eh, Hang Men Tian, apapula yang akan kau katakan, konon kumfumu mahaliai, kenapa sekarang kau pun mati kutu dan jatuh dalam cengkeramanku? Meski sudah siuman, namun sejauh ini Hang Men Tian tidak membuka mata, kini mendadak ia mendengus, hektometer, aku memang sudah bosan hidup, mau bunuh atau mau sembelih boleh terserah kepadamu. Sudah berpuluh tahun ku tunggu kesempatan seperti ini, baru gekarang kau jatuh dalam tanganku, bila ku biarkan kau mati dengan enak rasanya aku kan. Berdosa terhadap diriku sendiri, suaranya sebenarnya serak, tapi dua kalimat terakhir itu mendadak berubah tajam nyaring. Seketika Hang Men Tian terlalak, muka berubah pucat dan berseru, hah, kiranya titik. Haha, bagus, akhirnya dapat kau kenali diriku, cuma sudah terlambat seru lilosam sambil tergelak. Berbareng cambuknya menggeletar di udara. Mendadak Lam Kiong Peng mendengar suara raungan harimau, kiranya di belakangnya adalah kurungan harimau. Tapi karena bunyi cambuk lilosam, harimau itu lantas mendekam dan tidak berani bertingkah lagi. Setelah mendengar suara lilosam yang melengking nyaring dan kepandainya menjinakan harimau, hati Lam Kiong Peng tergerak, tiba-tiba teringat olehnya akan seorang, serunya, hah, tek ihujin. Lilosam terbahak-bahak, haha, bagus, kau pun mengenali diriku. Sembari bicara terus berpaling kesana, waktu ia menoleh kembali kesini, tahu-tahu mukanya yang dingin kaku serupa orang mati itu mendadak berubah menjadi wajah yang cantik melek, wajah tek ihujin yang mempesona itu. Diam-diam Lam Kiong Penggegetun, pantas dia dapat menaruh racun pada ikan segar dan pandai menundukkan harimau, kiranya dia samaran tek ihujin. Sekarang ku jatuh di tangan orang ini, entah bagaimana nasibku nanti. Tek ihujin lantas mendekati Hang Men Tian, pelahan ia meraba mukanya dan berkata dengan tertawa, Hang Lotocu, sudah lama aku merindukan dirimu, kira bagaimana akanku perlakukan dirimu sekarang, apakah dapat kau terkah? Mendadak ia mengeluarkan sebuah botol kecil, sambungnya, apakah tahu apa isi botol ini? Hang Men Tian memejamkan metu dan tidak menggubrisnya. Tek ihujin mengerling genit, ucapnya dengan terkekeh, Hihi, biar ku beritahukan, isi botol ini adalah obat perangsang lelaki yang paling kuat, barang siapa asalkan menciumnya sedikit, seketika nafsu berahi akan berkobar. Apakah kau mau menciumnya sedikit saja? Waktu menyamar tadi mukanya kelihatan kaku dingin, tapi sekarang setiap kali bicara wajahnya kelihatan sangat mempersona dan menggiurkan, gayanya itu membuat Tio Chin Tong dan Iain lain sama terkesima. Namun Hang Men Tian tetap diam saja. Tek ihujin lantas menyodorkan botol kecil itu dan berkata, Eh, coba ndus sedikit. Sesudah mencium bubuk ini, meski sekujur badan tidak dapat berkutik, rasanya tentu luar biasa, ku jamin engkau pasti tidak pernah mengalami perasaan demikian. Lam Kiong Peng belum berpengalaman, ia tidak tahu apa yang bakal terjadi, ia coba memandang ke sana. Dilihatnya botol keil yang dipegang tek ihujin semakin mendekati hidung Hang Men Tian, dengan metu, terpejam Hang Men Tian tetap tidak menghiraukannya, namun apa daya, sama sekali ia tidak dapat bergerak. Pada saat itulah mendadak seorang menjerit, harimau juga meraung kaget karena jeritan itu, serentak tek ihujin berpaling sehingga botol yang dipegangnya sedikit miring dan isinya tertuang setitik dan kabur terbawa angin. Kiranya si juru masak kurisan itulah yang menjerit, waktu tek ihujin berpaling, dengan tergegap ia berkata, Ken titik kenapa engkau berubah? Menjadi orang perempuan? Ap, apakah engkau dewa yang dapat berubah wujud? Tek ihujin tersenyum senang, kau lihat aku cakap tidak? Ya, cakap-cakap sekali jawab si kurisan dengan menyengir. Mendingan kau pun dapat membedakan orang cakap dan tidak, ujar tek ihujin dengan senang. Baiklah, lekas pergi membuatkan beberapa macam makanan enak, sebentar boleh kau pandang diriku lebih lama, si kurisan tertawa dan berlari pergi. Tek ihujin membetulkan rambutnya, katanya pula dengan tertawa, Hong Lotocu, coba kau lihat, seorang linglung saja mengetahui aku. Belum lanjut ucapannya, sekilas diketahuinya seorang kelasi kekar di sebelahnya sedang menatapnya dengan sorot meti merah beringas serupa binatang buas lagi mengincar mangsanya. Ia terkejut dan menegur, kau mau apa tubuh lelaki itu tampak gemetar, muka merah beringas, mendadak ia pentang kedua tangan terus menubruk maju, karena tidak tersangka-sangka, tubuh tek ihujin terpeluk dengan erat, dengan kalap lelaki itu berteriak, ku harap ku minta engkau aku. Tidak tahan. Kiranya karena isi botol tadi sedikit tertuang dan terbawa angin, lalu terisap oleh kelasi itu, obat itu adalah obat perang sark yang sangat keras, seketika mengobarkan nafsu birahinya sehingga membuatnya beringas dan lupa daratan. Sama sekali tak terpikir oleh tek ihujin bahwa kelasi itu berani merangkulnya, seketika ia terpeluk dengan erat, dirasakan badan orang panas seperti dibakar, bagian tertentu juga membuat hatinya terguncang. Pada dasarnya perangai tek ihujin memang cabul, dia tidak marah, sebaliknya malah tertawa sambil mengomel, orang mampus. Biluk, akhirnya dia roboh tertindih lelaki kalap itu. Mendadak Tio Cintong menubruk maju, sekali menikam dengan belatinya, kontan punggung kelasi itu tertembus, bentaknya, berani kurang ajar terhadap hujin. Lelaki itu merawung keras, tubuh membalik dan binasa. Muka tek ihujin tampak merah, cepat ia melompat bangun, omelnya, siapa suruh kau bunuh dia? Tio Cintong melenggong, tapi tek ihujin lantas berkata pula, ah, ku tahu, tentunya engkau cemburu. Mendadak sebelah tangannya menampar tehingga Tio Cintong jatuh terguling. Dengan muka kerengtek ihujin menyapu pandang sekejap para kelasi, bentaknya dengan bengis, nah, inilah contohnya. Asalkan kalian bekerja dergan baik dan menurut perintah, tentu akan ku beri imbalan yang setimpal. Cuma, siapapun tidak boleh cemburu, tahu. Lalu ia mendekati Tio Cintong dan menjulurkan tangan. Muka Tio Cintong tampak pucat dan melongo bingung. Tak terduga tek ihujin hanya merabah perlahan pada mukanya yang digampar tadi. Mendadak ia berkata dengan tertawa, lemparkan keparat itu ke laut, pergilah pegang kemudi, kerjalah baik-baik, tahu. Seperti mendapat pengampunan, cepat Tio Cintong mengiakan dan berlari pergi. Semua kejadian iu dapat disaksikan oleh Lam Kiong Peng, ia hanya geleng kepala, ia merasa bila orang jatuh dalam cengkeraman perempuan seperti ini, sungguh lebih baik mati daripada hidup. Dilihatnya si juru masak kudisan telah muncul kembali dengan membawa enam macam hidangan, bau sedapnya sungguh menusuk hidung. Biarlah di sini juga kita makan siang, sembari maksud ingin kulihat permainan si tua bangka si hang itu, kata tek ihujin. Dengan cepat para kelasi lantas mengatur meja kursi, tek ihujin menuang secawan arak dan dibawa ke depan hang men tian katanya, sedap tidak baunya. Lalu ia mendekati Lam Kiong Peng dan si mahluk aneh serta mengiming-iming arak itu di depan hidung mereka. Makhluk aneh jipko menyeringai, meta pun melotot. Tek ihujin memperlihatkan botol kecil tadi, katanya pula dengan tertawa, jangan khawatir, saat ini pendirianku sudah berubah, biar kalian merasakan dulu siksaan orang kelaparan dan kehasan, habis itu baru merasakan betapa celakanya orang yang dirangsang nafsu berahi. Mendadak ia memberi tanda kepada Tio Cintong, kat tanfa, ikat dulu kemudinya, marilah kita minum bersama untuk merayakan kemenangan ini. Kecuali Lam Kiong Peng bertiga, yang berada di atas kapal kini tersisa tujuh orang saja, jadi tepat untuk memenuhi satu meja. Kawanan anggota HAI Papang meski biasanya sangat garang, tapi menghadapi Tek ihujin, mereka benar-benar mati kutu dan juga kebat-kebit. Yang paling senang jelas adalah Tek ihujin sendiri, bahwa musuh utama selama hidupnya kini dapat ditawan, sungguh hal ini harus dirayakan. Ia angkat cawan arak dan berseru, wahai Hang Men Tian, betapa gagahnya engkau dahulu ketika membakar Bansiu San Cheng kami dan aku terusir hingga tiada tempat berteduh. Dua bulan yang lalu, di Lam Kiong San Cheng hampir juga jiwaku melayang di tanganmu, tapi sekarang di mana kegagahanmu? Sernbari berolok-olok tidak lupa pula menenggak arah, dia memang ayu, setelah minum arak wajahnya semakin menggiurkan. Kawanan berandal HAI Papang semua masih takut-takut, sesudah minum secawan arak, mereka bertambah-tambah dan segera makan minum tanpa pantang lagi. Si Juru Masak Kudisan sibuk naik turun membawakan hidangan dan tambah arak, namun lirikan matanya tidak pernah melepaskan gerak-gerik Tek Ihujin. Tiba-tiba Tek Ihujin berbangkit dan mendekati Lam Kiong Peng, sambil mengamati anak muda itu ia bertanya, Adik Cilik, berapa usiamu tahun ini? Lam Kiong Peng diam saja. Tek Ihujin tertawa, katanya pula. Ai, kenapa malu-malu bicara dengan Tachi, bila belum lanjut ucapannya, mendadak terdengar suara gemerincing mangkuk piring sama tumpah, ketujuh lelaki itu sama roboh terjungkal, semuanya mabuk serupa orang mampus. Huh, manusia tak berguna, baru dua-tiga cawan sudah menggeletak, Oh meletek Ihujin. Tak terduga mendadak ia pun mengeluh, celaka. Cepat ia melompat ke samping si juru masak, segera ia cengkeram pergelangan tangannya. Ada-ada apa tanya si Kudisan dengan melongo. Budak kurang ajar bentak Tek Ihujin. Kau berani menaruh racun dalam arak, lekas serahkan obat penawarnya, kalau tidak. Hehehe, tiba-tiba si Kudisan terkekeh. Akhirnya kau tahu juga? Cuma, semuanya sudah terlambat. Dia menirukan ucapan Tek Ihujin tadi, tentu saja air muka Tek Ihujin aliasi nyonya senang menjadi pucat seketika. Semangat Lam Kiong Peng dan Hang Men Tian sama terbangkit juga melihat kejadian itu. Terdengar si Kudisan lagi tertawa, katanya, Obat ini ku terima dari kalian, sekarang ku gunakan untuk kalian, ini kan adil dan pantas? Di tengah tertawa juru masak itu, Tek Ihujin segera roboh terkulai. Hehehe, nyonya senang ternyata tidak lama senangnya, si Kudisan berolok-olok pula, kelakuannya tetap angin-anginan. Diam-diam Lam Kiong Peng merasa gegetun, sungguh sukar dinilai dari lahiriahnya, tak terduga orang yang bermuka jelek dan kelihatan bodoh ini ternyata juga memiliki kecerdasan. Kecuali dia rasanya juga jarang ada orang yang sanggup mengelabdobi metu, Tek Ihujin. Dengan langkahnya yang lamban si juru masak Kudisan lantas mendekati Lam Kiong Peng bertiga dan membuka tali pengikatnya. Tapi karena hiatu mereka masih tertutup sehingga belum dapat bergerak. Budi besar tidak berani balas dengan ucapan terima kasih, untuk selanjutnya masih diharapkan bantuan Anda untuk membuka hiatu kami, ucap Hang Men Tian dengan sungkan. Hiatu apa maksudmu si Kudisan bertanya dengan ketolol-tololan? Ai, jika Anda sengaja menyembanyikan kepandayan, terpaksa aku pun tak dapat memaksa, ujar Men Tian dengan gegetun. Mana titik mana hamba tahu hiatu apa segala, tapi kalau lo yacu mau memberi petunjuk, mungkin titik mungkin bisa kucoba, kata si Kudisan. Hang Men Tian pikir jika orang memang sengaja berlagak bodoh, apa salahnya ku katakan kira membuka hiatu yang harus dilakukannya. Maka dengan pelahan ia lantas menguraikan bagian mana yang harus dipijat dan ditutup, juru masak yang kotor itu menuruti petuinjuk itu dan merabah-rabah tubuh Lam Kiong Peng, walaupun begitu diperlukan sekian lamanya baru anak muda itu dapat dibebaskan dari kelumpuhannya. Hidung Lam Kiong Peng terium bau busuk kudis di tubuh orang, rasanya ingin tumpah. Untung segera ia merasa dirinya audah dapat bergerak, tanpa tunggu lagi ia melompat bangun sehingga si Kudisan tertumbuk sempuyongan. Cepat Lam Kiong Peng membuka hiat suhang Men Tian yang tertutup, begitu melompat bangun Men Tian lantas menjura kepada si Kudisan. Ah, lo yacu jangan banyak adat, ujar si juru masak dengan gugup. Yang ku hormati bukan karena jiwaku kau selamatkan, tapi karena engkau telah membebaskan diriku dari hinaan dan aniaya musuh, ujar Hang Men Tian. Tiba-tiba terlihat si Jitko sedang menyeret salah seorang kelasita di ketepi kapal. Hi, akan kau apakan dia tegur Lam Kiong Peng? Buang saja ke laut untuk umpan ikan, jawab Jitko. Nanti dulu, kata Lam Kiong Peng. Apapun juga kita tidak sampai diperlakukan melampaui batas, biarlah jiwa mereka boleh diampuni saja, taruh saja mereka di dalam sekoci dan hanyutkan sekoci itu, terserah kepada nasib mereka akan selamat atau ditelan laut, bukan lagi urusan kita. Hati Lam Kiong Peng memang luhur, betapapun ia tidak sampai hati melemparkan orang-orang yang belum mati itu ke laut. Hang Men Tian menggeleng kepala atas jalan pikiran anak muda itu. Si juru masak Kudisan juga tidak membantah, segera mereka menurunkan sekoci dan memindahkan tujuh lelaki dan seorang perempuan itu ke dalam perahu kecil itu dan dihanyutkan di tengah laut. Ketika mereka bertiga tertawan, Teki Hujin telah memerintahkan kapal berlayar kembali ke arah semula, sekarang kapal juga tetap laju menuju pulang. Lam Kiong Peng pikir juru masak kotor ini sungguh banyak terdapat keanehan, ia coba tanya, bila tidak keberatan, apakah boleh kami tanya siapa nama Anda yang sebenarnya? Ah, nama orang rendah semacam hamba mana ada harganya untuk disebut, jawab si Kudisan tetap dengan tertawa seperti orang bodoh. Cuma nama Lam Kiong Kong Chu justru sudah pernah hamba dengar dari seorang kawanmu. Hah, apa betul, siapa dia tanya Lam Kiong Peng? Juru masak itu memandang jauh ke sana, katanya kemudian, orang itu bukan saja kawan Kong Chu, bahkan boleh dikatakan orang terdekat Kong Chu. Eh, jangan-jangan engkau kenal Liong Toa Koku Lam Kiong Peng menegas dengan girang. Bukan, kata si juru masak. Lantas siapa? Apakah Ciyok Siko, atau Sumalop Yautau atau Loh Sacek titik? Begitulah sekaliguslah menyebut beberapa nama orang yang ada hubungan rapat dengan dirinya, malahan nama Kwe Giok Hi, Ong Soso dan Yap Menjing juga disebutnya. Namun si juru masak tetap menggeleng dan menjawab bahukan. Lam Kiong Peng menjadi bingung sendirilah pikir orang yang rapat dengan dirinya selain yang sudah disebutkan tinggal Bwe Kim Soat yang juga boleh dikatakan orang yang ada hubungan rapat denganku. Tapi dia bewatak dingin, juga suka pada kebersihan misalnya selama 10 tahun ia tersekap di dalam peti mati, jika orang lain tentu sudah mati konyol, tapi dia dapat keluar dengan hidup dan pakaiannya masih tetap putih bersih. Mustahil dia tidak jijik melihat orang dekil dan berbau busuk semacam ini, apalagi mau bicara dengan dia? Karena itulah akhirnya ia menggeleng dan mengaku, wah, rasanya aku tidak ingat lagi ada orang lain yang ada hubungan dekat denganku. Juru masak ia memandang jauh tanpa bicara sekian lama barulah itu berkata pula dengan pelahan, masa selain orang-orang itu Kongcu tidak mempunyai sahabat lain lagi. Rasanya tidak tidak ada lagi, jawab Lam Kiong Peng. Juru masak itu termenung sejenak pula, mendadak ia tertawa, katanya, ah, tahulah aku, tentu orang itu sengaja mengaku sebagai sahabat baik Kongcu. Lalu ia melangkah ke pinggir kapal dan mengelamun sendiri. Hang Men Tian yang sedang pegang kemudi itu memandang Lam Kiong Peng sekejap selagi dia hendak bicara, mendadak si juru masak berteriak, wah, eh, laka. Ada apa? Tanya Men Tian cepat. Jura masak kudisan itu menuding badan kapal, waktu Hang Men Tian melongo ke bawah, seketik air mukanya juga berubah hebat. Kiranya badan kapal yang terapung di permukaan air kini tinggal tiga-empat kaki saja. Hah, jadi kapal ini lagi tenggelam dengan pelahan teriak Lam Kiong Peng khawatir. Hang Men Tian tidak menjawab, sekali lompat, tubuhnya yang gede itu melayang ke bawah kabin, meski tongkatnya sudah terlempar ke laut, namun gerak-geriknya tetap cepat dan gesit. Segera Lam Kiong Peng menyusul ke sana, setiba di bawah dek, keduanya saling pandang dengan muka pucat. Ternyata di antara celah-celah kabin sudah mulai merembes air laut. Makin lama makin keras, sebagian barang sudah terapung di permukaan air. Malahan rembesan air segera berubah deras, sebentar saja sudah sebatas pahala Lam Kiong Peng. Lekas naik ke atas Rum Men Tian. Keduanya lantas melompat lagi ke atas geladak, jitko yang lagi pasang metu di puncak layar juga merambat turun. Bagaimana tanya si juru masak dengan khawatir? Kapal bocor, air laut sudah merembes masuk dan hampir menggenangi dek bawah, tidak sampai setengah jam lagi kapal ini akan tenggelam, tutur Hang Men Tian. Juru masak itu tampak bingung, mendadak ia mengentak kaki dan berkata, Pantas sebelum Teki Hujin memperlihatkah jejaknya, setiap hari dia pasti mendatangi dek, agaknya diam-diam dia sudah membuat lubang di dasar kapal dan setiap hari harus disumbat. Bila mana akal kejinya berhasil, lubang itu tetap dibikin rapat, jika gagal usahanya, lubang itu akan membesar dan semuanya akan terkubur di dalam laut. Saat ini tentu penyumbat lubang itu sudah jebol dan air laut merembes masuk dengan deras di luar tau kita. Sungguh keji amat perempuan itu, gerutu Lam Kiong Peng dengan gemas. Lantas apa daya kita? Kecuali meninggalkan kapal, masa ada jalan lain jengek Men Tian. Ai, jika aku tidak memberikan sekoji itu, tentu, si juru masak juga menyesal. Jiwa kami diselamatkan olehmu, buat apa engkau menyecal kata Men Tian. Mati hidup manusia sudah tercatat lah dir, apa artinya mati bagi kita? Cuma akhirnya aku tetap mati di tangan Tek I Hu Jin, sampai di akhirat dia tetap merasa senang, sungguh aku tidak rela. Biar ku periksa lagi, mungkin bisa titik. Kata Lam Kiong Peng. Bisa apa ujar Men Tian, perbekalan dan air minum sudah ternam air laut? Biarpun kita terapung dan tidak karam juga akan mati kelaparan dan kehasan. Lam Kiong Peng lenggong dan urung melangkah pergi. Hang Lo Chiampo sungguh seorang yang tidak gentar mati, ujar si juru masak. Aku memang sudah bosan hidup? Apa artinya mati bagiku? Cuma sayang, kalian yang masih muda ini harus ikut menjadi korban, ucap Men Tian dengan menyesal. Jitko, coba kau cari beberapa guci aruk lagi, sebelum mati marilah kita minum sepuasnya. Makhluk hidup itu tampaknya juga tidak menghiraukan hidup atau mati, ia pergi ke bawah dan mendapatkan dua guci arak, katanya, tinggal ini saja yang lain sudah pecah tertumbuk. Segera Hang Men Tian membuka guci arak dan menenggak arak, kapal tenggelam dengan cepat, kawanan binatang buas itu agaknya juga merasakan gelagat tidak enak, semula mereka lesu, sekarang lantas meraung-raung di dalam kurungan. Lam Kiong Peng ikut minum arak dan mendadak menghela nafas. Kenapa engkau menghela nafas tanya Men Tian? Toh setiba dicusin tuh, hidupmu juga tidak lebih baik daripada mati, jika dapat mati sekarang kan lebih menyenangkan malah. Seketika Lam Kiong Peng tidak dapat merasakan makna yang terkandung dalam ucapan orang tua itu, katanya, Jelek-jelek Wampua bukanlah manusia yang tamak hidup dan takut mati, soalnya Wampua mendadak teringat kepada seorang, maka merasa menyesal. Bila mana orang itu ikut di atas kapal ini, tentu akal kejitek ih hajian takkan terlaksana. Siapa yang kau maksudkan? Tanya si juru masak kudisan dengan matah, terbeliat. Pelahan Lam Kiong Peng menjawab, B.W. B.W. E. Kim soat maksudmu tuh kasih kudisan mendadak dengan badan tergetar. Kau kenal dia? Tanya Lam Kiong Peng dengan heran. Juru masak itu tidak menjawab, Ucapnya dengan gemetar, Dalam keadaan dan di tempat seperti ini, Mengapa engkau teringat kepadanya? Kembali Lam Kiong Peng menghela nafas gumamnya, Teringat padanya, Masa aku teringat padanya? Sekilas pandang dilihatnya tubuh si kudisan gemetar dan berlinang air mata, Tentu saja Lam Kiong Peng heran, Tanyanya, Kenapa kau dapat mendengar ucapanmu ini, Matipun aku? Belum lanjut ucapan si juru masak, Mendadak makhluk aneh Jipko berteriak, Aha, itu dia, Ada daratan-daratan. Seketika si juru masak urung bicara lebih lanjut dan tanya Jipko, Mana ada daratan? Ya, memang ada daratan, Matian ikut bicara. Meski manusia adalah makhluk yang paling pintar, Tapi daya cium tak dapat menandingi binatang. Coba kau lihat, Kawanan binatang buas itu kelihatan lain, Tentu dari angin laut dapat mereka mencium bau daratan. Sementara itu Jipko telah merambat lagi ke puncak tiang layar, Sesudah memandang jauh sejenak, Lau merosot turun lagi, Diambilnya sebuah umber dan turun ke dek, Sementara itu badan kapal tinggal satu kaki saja di permukaan air. Pada saat bahayar nendadak menemukan titik terang seharusnya mereka bersyukur dan gembira, Tapi Hang Men Tian dan si juru masak kurisan tidak kelihatan senang sedikitpun. Lam Kiong peng menjadi sangsi, Ia coba tanya, Tadi kau bilang setelah mendengar ucapanku, Lalu bagaimana? Juru masak itu termangu-mangu, Sejenak kemudian baru menjawab, Ku bilang matipun engkau menggelikan dan kasihan. Ia berdiri dan melangkah ke pinggir kapal, Katanya pula, Dari nama kawanmu yang kau sebut tadi jelas semuanya pendekar ternama di dunia persilatan, Bahkan Yap Men Jing, Ong Soso dan Iain lain juga anak perempuan yang cantik dan lamah lembut, Hanya Bwe Kim Soat saja, Hektometer, Dia berhati kejam, Namanya busuk, Usianya juga jauh lebih tua, Tapi engkau justru teringat padanya, Bukankah menggelikan dan harus dikasehani? Airmu kalam kiong pengberubah hebat, Mendadak ia menenggak arak dua cawan, Pelahan ia mendekati si kurisan dan berkata, Apapun yang kau katakan, Namun ku tahu dia adalah perempuan yang paling lembut, Paling berbudi. Demi untuk menolong orang lain dan membela orang lain, Dia rela menderita sendiri, Terhina dan tersiksa, Dan mengorbankan nama baik sendiri. Meski usianya lebih tua daripadaku, Namun aku rela mendampingi dia selamanya. Tubuh si kurisan tampak tergetar, Tapi tidak berpaling. Dengan kasih mesralam kiong peng memandangi kepala orang yang penuh borok itu, Ucapnya pelahan, Dia sebenarnya seorang yang suka kepada kebersihan, Tapi demi diriku dia rela membuat kotor sendiri. Dia seorang yang tinggi hati, Lantaran diriku dia tidak sayang merendahkan diri. Dia begitu baik padaku, Namun selagi aku masih hidup dia tidak mau bicara terus terang padaku, Melainkan rela menderita sendirian. Sekarang aku menghadapi jalan buntu, Apakah dia masih tetap? Belum habis ucapannya berderailah air matanya. Dahi si kurisan juga kelihatan berkerut-kerut, Air mata pun meleleh membasai mukanya yang dekil itu. Mendadak lam kiong peng meratap, Oh, Kim Soat, Mengapa engkau sampai hati mengelabuiku sejauh ini? Memangnya engkau belum cukup berkorban bagiku. Oh, adik peng. Tiba-tiba si kurisan membalik tubuh dan mendekap anak muda itu. Dengan erat lam kiong peng merangkulnya, Kini tak dihiraukan agi mukanya yang kotor dan baunya yang busuk, Sebab ia tahu semua itu tidak lain hanya bualan belaka, Samaran Bwe Kim Soat yang cantik dan harum itu. Selamanya aku takkan berpisah lagi denganmu, Apapun yang terjadi dan betapapun komentar orang atas diriku, Aku akan berkumpu denganmu, Ratap si kurisan alias Bwe Kim Soat. Oh, mengapa tidak sejak mula kau katakan padaku, Mengapa engkau lebih suka menderita sendiri ke lulam kiong peng? Engkau tidak tahu, Berapa kali ingin ku bongkar penyamaranku ini dan memberitahukan siapa diriku, Tapi aku. Begitulah kedua orang saling mengutarakan rasa rindu dan sedih masing-masing Tanpa menghiraukan keadaan sekitarnya. Hang Men Tian sendiri duduk termenung tanpa menghiraukannya, Betapa keras hatinya juga terharu oleh cinta murni kedua orang itu. Sekonyong-konyong terdengar suara belang yang keras disertai guncangan badan kapal, Kiranya telah kandas, Kelihatan jaraknya dengan pantai yang berpasir kuning itu Cuma beberapa puluh tombak saja dan genangan air laut belum lagi mencapai geladak. Kegirangan pertemuan kembali setelah berpisah sekian lama, Kegembiraan karena hilangnya salah paham, Ditambah lagi kegirangan lolos dari maut, Sungguh sukar dilukiskan perasaan Lam Kiong Peng dan Bwe Kim Soat pada saat itu. Mereka lantas berenang dan mendarat di Pulau Karang yang tak diketahui namanya serta tak berpenghuni itu. Melihat kemesraan kedua orang itu, Hati Hang Men Tian juga ikut senang dan juga terharu. Dengan sendirinya Bwe Kim Soat sudah membersihkan semua obat rias yang membuat wajah dan tubuhnya kelihatan kotor dan berbau itu, Kembalilah wajah aslinya yang cantik, Cuma sekarang kelihatan agak kurus dan pucat, Namun semakin menambah kemolekannya. Pulau Karang ini ternyata cukup subur di bagian pedalamannya, Pepohonan menghijau permai, Langit cerah tanpa awan, Suasana penuh gairah hidup, Segala urusan duniawi yang kotor seakan-akan tak dikenal di sini. Pulau ini banyak tumbuh pohon kelapa, Hang Men Tian duduk mengelamun di bawah pohon sambil minum arak. Mendadak ombak mendampar dengan dasyat, Kapal yang kandas itu terdampar ke persisir. Kawanan binatang buas di dalam kurungan menjadi garang lagi demi melihat daratan semuanya meraung-raung. Jipkot telah mengumpulkan berbagai buah-buahan liar dan beberapa biji kelapa, Akan tapi setelah dibuka airnya sudah kering. Meski mahluk aneh ini kelihatan bodoh, Dia ternyata tidak mau diam, Selalu ada-ada saja yang dikerjakan, Ia sibuk mencari sesuatu di dalam kapal, Akhirnya ditemukan sebuah kampak, Dengan alat ini dia membuat lubang badan kapal yang bocor itu terlebih besar, Dengan begitu air yang menggenang di dalam kapal dapat mengalir keluar dengan cepat. Lalu dia membongkar papan geladak kapal dan mendapatkan bahan pelekat yang biasanya tersedia di dalam kapal, Dipaku dan ditambalnya lubang yang bocor itu hingga rapat. Setelah sibuk setengah harian, Akhirnya ia tertawa dan berkata, Sebentar bila air naik pasang, Kapal ini akan menyurut kembali ke tengah laut, Dengan demikian kita pun akan terbawa berlayar lagi daripada mati konyol di sini. Terutama sepasang pengantin baru kita bolahlah berbulan madu di tengah lautan. Lam Kiong Peng dan Bwe Kiam Soat saling genggam tangan dan saling pandang dengan terharu dan entah apa yang harus diucapkan. Benar juga, menjelang maghrib, Air laut naik pasang, Lambat laun kapal itu terapung pula di permukaan laut, Jitko memegang kemudi dan pasang layar, Pelahan kapal itu melaju lagi ke tengah laut. Perbekalan di dalam kapal sudah hampir ludas rusak atau hanyut terbawa air laut, Yang masih tersisa dan umpamanya sekadar dapat digunakan juga takkan tahan lebih lama dari beberapa hari saja. Terutama air minumnya, tiada tersisa setetes pun. Untunglah si makhluk aneh dapat menernukan dua guci arak yang belum peah. Arak selain dapat melepas dahaga juga sekadar dapat digunakan sebagai tangsal perut. Dan begitulah tiga hari sudah lampau pula, Pada malam hari keempat, Selagi mereka putus asa karena sudah kehabisan perbekalan, Tampaknya mereka hanya menanti ajal saja. Tiba-tiba si makhluk aneh dapat menemukan lagi seguci arak yang semula disangka sudah pecah, Ternyata pada dasarnya masih tersisa setengah guci. Seperti menemukan barang mestika saja mereka bergantian meneguk isi guci itu. Tak terduga mendadak Hang Men Tian berteriak, Wah, celaka. Rupanya dia memiliki luakang paling tinggi, Maka dia paling cepat merasakan sesuatu yang tidak beres pada arak itu. Nyata arak itu beracun, Agaknya memang sudah diatur oleh Teki Hujin, Beberapa guci arak yang tersedia itu telah ditaruh racun, Telah diperhitungkannya bila mana tidak tenggelam dan kandas, Tentu juga penumpangnya akan kehabisan perbekalan dan segala apa dimakan dan diminum, Maka arak ini pun tidak terkecuali akan dihabiskan oleh mereka dan tak terhindarlah akan keracunan. Di antara mereka berempat luekang si makhluk aneh paling cetek, Dia yang menjadi korban lebih dulu. Tau-tau matanya mendulik, Lalu roboh binasa. Tentu saja Lam Kiong pengkaget, Waktu bar paling, Dilihatnya muka Hang Men Tian juga hitam kelam, Orang tua itu sudah kaku dengan metel, Terpejam. Hei, Kenapa Hang Lociampuac? Seru Lam Kiong pengkhawatir. Aku titik. Belum sempat bicara apapun, Hang Men Tian tampak berkejang dan gigi gemertuk, Tanpa ayah Lam Kiong peng menutuk hiatu tidurnya Supaya tidak merasakan siksaan yang melampaui batas. Orang tua itu sempat mengucapkan terima kasih, Lalu roboh terkapar. Waktu ia menoleh, Sungguh kagetnya tak terkatakan, Tanpa pamit Bwe Kim Soat ternyata juga sudah rebah seperti orang tidurnya, Ujung mulutnya malah kelihatan mengulung senyum. Hah, Ia tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, Ia rangkul tubuh Bwe Kim Soat dengan erat, Ia pun ingin selekasnya menyusulnya ke alam bakar. Malam tiba, Kegelapan yang tidak ada ujungnya, Lam Kiong peng merasa dunia ini sedemikian seram, Makin lama makin menjekam, Namun rasanya racun dalam tubuhnya tidak cepat bekerjanya. Betapapun ia tidak tahu mengapa bisa terjadi begini. Kiranya tempoh hari ketika di hutan perkampungan Lam Kiong San Ceng Dia pernah mengisap sedikit bubuk racun Tek Ihu Jin yang membinasakan busim siang oke itu, Waktu itu kotak yang dilemparkan Tek Ihu Jin itu menyambar lewat di sisinya Dan tanpa terasa terendus bau harum olehnya, Cuma saat itu tidak diperhatikan kejadian ini. Racun yang tersiap olehnya itu tidak segera bekerja, Sebab racun buatan Tek Ihu Jin itu merupakan racun maha dingin, Sebaliknya sejak kecil Lam Kiong pengberlatih luwakang yang mengutamakan hawa murni maha panas, Maka setitik racun dingin itu dapat ditahannya. Sekarang racun dalam arak yang diminum itu justru racun maha panas, Sebab itulah Bwe Kim Soat tidak tahan, Ia roboh dengan tubuh panas membara. Bagi Lam Kiong peng, Sekaligus terjadi pertarungan dua macam racun dalam tubuhnya, Tentu saja hal ini tidak dirasakan oleh Lam Kiong peng sendiri. Akan tetapi apapun juja akhirnya racun meluas juga dan membuatnya menggigil, Pikiran pun mulai kabur, Metu berkunang-kunang. Pada waktu dia hampir kehilangan kesadaran, Tiba-tiba dari kejauhan permukaan laut sana berkumandang suara orang berteriak, Hang men tian, Apakah hengka sudah pulang? Suaranya kedengaran sangat jauh, Namun bagi telinga Lam Kiong peng dirasakan juga begitu jelas. Lahanya sempat berpikir, Ah, barangkali sudah sampai dicusin tu habis itu iya lantas tidak ingat apapun. Pada saat itulah dalam kegelapan yang tak berujung itu ada setitik sinar lampu bergoyang-goyang mendekati mengikuti gelombang ombak, Menuju ke kapal maut ini. Di ujung pulau sana mencuat tinggi tebing yang curam, Di atas tebing berdiri sebuah rumah yang berdinding tinggi dan kelihatan seram. Sekeliling rumah tiada terdapat daun jendela di tengah malam sunyi Hanya kelihatan setitik cahaya lampu yang bergelip serupa api setan menghias ruangan yang luas. Di sekeliling ruang luas ini berderet sebaris meja, Semuanya memakai taplak meja warna hitam dalam jarak dua-tiga kaki jauhnya tertaruh sebuah tempurung Dan di depan ada sebuah lengpai, Papan dengan tulisan nama orang mati, Suasana kelihatan seram. Di tengah ruangan besar yang seram ini tertaruh sebuah dipan, Ternyata yang rebah di atas dipan adalah seorang perempuan cantik, Mukanya pucat, metel, terpejam, agaknya dalam keadaan tidak sadar. Dari cahaya lampu yang guram itu semar-samar kelihatan dia adalah Bwe Kim Soat yang mati keracunan itu. Sumbu lampu yang semakin guram itu bergoyang, Ruangan sunyi senyap, Sekonyong-konyang Bwe Kim Soat yang rebah di atas dipan itu bergerak pelahan. Kelihatan dia membuka mata, Sorot metunya menampilkan rasa kaget dan ngeri, Ia menyapu pandang sekelilingnya, Lalu merangkak bangun. Sesungguhnya dia sudah mati atau hidup. Setan atau manusia? Dengan langkah terhuyung ia berjalan ke pojok sana, Merambat tepi meja dan menegakkan tubuh, Lalu dipandangnya lengpai yang berjajar di atas meja itu. Ia melengak selolah membacanya, Sebab ia kenal nama-nama yang tertulis pada beberapa. Lengpai itu adalah tokoh-tokoh dunia persilatan masa lampau. Ia heran, tempat apakah ini? Mengapa lengpai para tokoh ini terkumpul di sini? Padahal tokoh-tokoh itu berlainun perguruan, Bahkan berlainan jaman, Mengapa bisa terdapat dan dipuja di sini? Ia coba memandang lagi lebih lanjut, Mendadak air mukanya berubah, Ia menjerit tertahan dan jatuh terduduk, Air mata pun bercucuran, Raktapnya. Oh, masa engkau titik engkau sudah meninggal? Kiranya lengpai terakhir yang dibacanya itu tertulis, Lam Kiong Peng. Nama ini serupa belati tajam yang menikam hulu hatinya, Seketika tubuhnya serasa dingin. Tiba-tiba terdengar suara kriut, Pintu ruangan besar itu terbuka sedikit, Sesosok tubuh tinggi kurus dengan jenggot panjang putih Dan berbaju belacu menyelingap ke dalam serupa badan halus saja. Meski sinar matanya menorong terang, Tapi tajam dingin tanpa perasaan. Mukanya juga dingin kaku serupa mayat yang baru merangkak keluar dari liang kubur. Ia pandang BWE Kim Soat sekejap, Lalu menegur kaku, engkau sudah mendusin? Mendusin. Memangnya aku tidak mati tergetar hatinya dan tangis pun tak tertahan lagi. Jika dia tidak mati, Lantas bagaimana dengan Lam Kiong Peng, Apakah anak muda itu sudah mati? Si kakek baju belacu hanya memandangi dia menangis tanpa menjagahnya. Di mana dia di mana jenazahnya? Aku-aku ingin mati bersama dia, jerit Kim Soat sambil nian bubruk maju. Seperti tidak bergerak, tahu-tahu kakek itu menggeser ke samping, Sahutnya ketus, apakah tangismu sudah cukup? Lam Kiong Peng, di di mana dia? Ratap Kim Soat. Jika belum cukup menangis boleh kau menangis sepuasnya, kata si kakek. Kalau sudah cukup menangis, segera ku bawamu ke atas kapal, urusan lain tidak perlu kau tanya. Mendadak Kim Soat berbangkit, ia mengusap air mata, tanpa bicara ia terus melangkah keluar. Hi, kau mau ke mana? tanya si kakek. Engkau tidak mau menjawab, biar ku cari dia sendiri, peduli apa denganmu jengek Kim Soat. Berbareng ia melangkah lagi.